Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Anak-anak kelas tika yang soli dan soliha Yang hari ini masih belajar di rumah Insyaallah pada pertemuan kali ini Ustazah akan menemani teman-teman semua belajar Materi ama Pada pertemuan kali ini Ustazah akan mengajarkan kepada teman-teman Tentang pembahasan ulangan harian bahasa Indonesia Yang sudah kita kerjakan pada pertemuan sebelumnya Simak baik-baik ya Soal yang pertama Ustazah menjelaskan tentang ciri-ciri hewan sebagai makhluk hidup Ada lima ciri-ciri yang sudah Ustazah jelaskan Berikut yang termasuk ciri-ciri makhluk hidup adalah Ini ada pilihannya di sebelah kanan ya Yang A, bergerak, bernafas, tidak membutuhkan makan Salah ya, karena makhluk hidup membutuhkan makanan Yang B, membutuhkan makan, bergerak, bernafas Ini tepat ya Yang C kita lihat dulu Tidak bergerak, salah ya Karena makhluk hidup bergerak Jadi tidak kita pilih Yang D, tumbuh, tidak berkembang biak, salah ya Karena makhluk hidup berkembang biak untuk melanjutkan keturunannya Jawaban yang tepat ada di bawah warna oranye Jawaban yang tepat adalah membutuhkan makan, bergerak, dan juga bernafas Soal selanjutnya Ahmad memelihara seekor ayam betina dan seekor ayam jantan Beberapa bulan kemudian, ayam betina Ahmad bertelur dan mengerami telurnya Setelah 21 hari, telur-telur tersebut menetas Sekarang, ayam Ahmad berjumlah 7 ekor Ciri-ciri melalui hidup yang sesuai dengan ilustrasi tersebut adalah Apakah membutuhkan makan, tidak dijelaskan tentang makanannya Apakah bergerak, juga tidak dijelaskan Apakah berkembang biak, yang tepat berkembang biak ya Karena bertelur atau bernafas Jawabannya tepat adalah berkembang biak Soal berikutnya, nomor 3 Golongan hewan ini memiliki taring dan cakar yang tajam Mereka mencari makan dengan cara berburu hewan lain Berdasarkan kiri-kiri di atas Golongan hewan tersebut termasuk pemakan Kalau berburu itu berarti memakan daging ya Jawabannya tepat adalah yang B Memakan daging atau biasa kita sebut dengan karnivora Seperti itu Soal selanjutnya Ikan adalah salah satu hewan ciptaan Allah Yang hidup di daerah perairan Berarti hidup di air ya Ikan bernafas menggunakan trachea Bukan, undi-undi udara untuk burung Kulit, untuk cacing Kemudian yang tepat adalah insang Jawabannya yang E Soal berikutnya ada gambar hewan Ini adalah ular Perhatikan gambar tersebut Alat gerak pada hewan tersebut adalah Perut, kaki, sayap, atau sirip Jawabannya tepat adalah peperut atau otot perut Soal berikutnya Pada saat baru lahir Ukuran badan anak kambing sangat kecil Setelah beberapa bulan Badan anak kambing tersebut menjadi lebih besar dan lebih tinggi Hal ini menunjukkan bahwa anak kambing mengalami Lebih besar dan lebih tinggi Berarti mengalami pertumbuhan Jawabannya tepat adalah yang C Soal berikutnya Zahra sedang membantu bunda menyiram tanaman di halaman belakang Zahra melihat seekor kupu-kupu hingga di atas bunga mawar Zahra mengamati kupu-kupu tersebut Kupu-kupu bergerak dengan cara Dengan cara apa teman-teman? Yang tepat adalah dengan cara terbang Benar Soal berikutnya Tumbuhan adalah makhluk ciptaan Allah yang disebut sebagai produsen Kenapa tumbuhan disebut produsen? Karena tumbuhan mampu membuat makanannya sendiri Ini jawabannya tepat adalah yang A Soal berikutnya Fotosintesis adalah proses pembuatan makanan pada tumbuhan Melalui bantuan cahaya titik-titik Sebenarnya proses fotosintesis ini bisa melalui cahaya Bantuan cahaya lampu atau cahaya bulan Tapi kebanyakan yang lebih baik adalah cahaya mata matahari Jadi yang kita pilih adalah yang D Soal berikutnya Hasil akhir dari proses fotosintesis adalah Yang tepat adalah glukosa dan oksigen Sebenarnya ada lagi satu Yaitu air Oke Perhatikan tumbuhan tersebut Apakah ada yang tahu? Itu tumbuhan apa? Ya benar Itu adalah tebu Tumbuhan tersebut banyak dimanfaatkan Untuk membuat gula Karena rasanya manis ya Tumbuhan tersebut menyimpan cadangan makanan pada Sudah ada gambarnya Jawaban yang tepat adalah pada batang Soal berikutnya Mangga Tebu Bawang merah Apel Wortel Dan jeruk Pertanyaannya Dari daftar di atas Tumbuhan yang menyimpan cadangan makanan di buah adalah Oke Kita cek satu persatu Mangga menyimpan cadangan di buah Berarti betul Tebu Tadi di batang Bawang merah Ada di umbi Kemudian apel Ada di buah Betul Wortel ada di akarnya Jeruk ada di buah Yang tepat adalah Mangga Apel Jeruk Yaitu jawaban yang C Oke Perhatikan gambarnya Baik-baik Anak-anak Ini sudah pernah usaha terjelaskan di powerpoint Juga pada saat zoom Ini membuktikan bahwa Tanaman Bernafas Tapi kalau sudah selesai membuktikan seperti ini Plastiknya segera dibuka ya Kalau tidak dibuka nanti Tumbuhan kita bisa Mati Soal selanjutnya Penebangan hutan secara liar Akan menyebabkan bencana titik-titik Pada musim hujan Yuk Kita cek jawabannya satu persatu Tanah longsor bisa jadi kekeringan Kekeringan itu kalau musim kemarau Tsunami Tsunami ini terjadi karena pergeseran lempeng laut Jadi bukan Gunung meletus terjadi di gunung Jawabannya tepat adalah Tanah longsor yang A Betul Soal terakhir Yaitu soal nomor 15 Perburuan hewan Di alam lian Jika dilakukan terus menerus Akan mengakibatkan Apa ya Kalau hewan-hewan itu Diburu terus menerus Kemarin usaha menjelaskan tentang gajah Ketika dia diburu Maka dia akan Punah Jawabannya tepat adalah Yang B Alhamdulillah Alamin Anak-anak yang soli Ternyata Sudah selesai Pembahasan usada kali ini Nanti Apabila teman-teman Masih ada Yang belum memahami Silahkan Menghubungi usada Masing-masing ya Sudah terakhir Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati